Kodim 0726 Sukoharjo, Jawa Tengah menggelar karya bakti TNI dengan membersihkan dan normalisasi sungai sepanjang 8 km. Kegiatan ini dikelar untuk mengantisipasi bencana banjir sekaligus membersihkan sungai dari sarang nyamuk. Sedikitnya 150 personil prajurit TNI Kodim 0726 Sukoharjo ini diterjunkan untuk pengabdian masyarakat dalam karya bakti TNI 2023. Dalam karya bakti ini TNI tidak sendiri namun menggandeng unsur PORI dan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, Pramuka, Sarkap Sukoharjo, serta relawan masyarakat untuk bersama-sama membersihkan dan normalisasi sungai langsur di Desa Parang Joro, Kecamatan Grogo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Hari ini sesuai dengan perintah dari Bapak Asad, untuk kita TNI Angkatan Darat sedang melaksanakan karya bakti TNI Indonesia. Kami dari Kodim 07 Sukoharjo melaksanakan karya bakti antara lain adalah pembersihan sungai, kemudian pembersihan pasar, dan yang terakhir adalah penanaman pohon. Untuk pembersihan aliran sungai ini, kami didukung oleh PEMDA, PEMDA Kabupaten Sukoharjo. Kita melaksanakan pembersihan aliran sungai di sungai langsur sepanjang 8 km. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena yang pertama adalah mengurangi antisipasi sebagai daerah banjir. Ini salah satu titiknya, kemudian...